Hai gue Max disini kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara menutup aplikasi yang not responding di Windows 11 kita menjika sobat sedang menjalankan aplikasi di Windows 11 nya namun tiba-tiba not responding ataupun seperti berhenti gitu disini aplikasi tersebut masih dapat kita tutup dengan cara seperti ini nah di Windows sebelah saya ini ada satu aplikasi yang not responding disini nah ini ketika ditutup seperti ini dia biasanya enggak mau ataupun lama dan ketika ditungguin pun biasanya kita enggak tahu apakah bisa ditunggu atau enggak dan biasanya kalau mau ditungguin biasanya dia lama gitu nah disini solusinya adalah kita tutup dulu aplikasinya kemudian kita buka lagi aplikasinya agar bisa dijalankan seperti sedia kalat ataupun bisa dijalankan kembali secara normal disini kamu disini yang harus diperhatikan jika aplikasi tersebut menyimpan data yang sekiranya belum di save gitu ataupun misalkan sobat sedang mengerjakan sesuatu dan belum di save di aplikasi tersebut nantinya jika ditutup secara paksa kan pasti akan hilang ataupun ataupun pekerjaan sobat harus mengulang dari awal itu bisa jadi seperti itu jadi pastiin di sini sobat sudah mantap untuk menutup aplikasi tersebut secara paksa nah caranya seperti apa di keyboard teman-teman tekan tekan ctrl shift plus esc secara bersamaan kontrol shift esc secara bersamaan maka disini akan terbuka task manager selanjutnya silakan coba cari aplikasi yang sedang not responding tersebut nah disini aplikasi saya yang yang sedang not responding adalah Sony Vegas berarti yang ini di daftar yang ini di daftar proses pastikan sobat berada di tab sini jika sudah selanjutnya cari daftar aplikasinya disini aplikasi mana yang sedang not responding nah disini adalah Sony Vegas nah disitu untuk menutup klik satu kali pada aplikasi yang not responding tersebut klik pada aplikasinya jika sudah tertandai seperti ini selanjutnya kita klik and touch pastikan sudah fake ya jika sudah fake klik and touch maka si aplikasi yang not responding tersebut akan tertutup disini nah caranya seperti itu gampang banget sih intinya tekan ctrl shift esc kemudian cari aplikasi yang ingin dihentikan secara paksa gitu aplikasi mana yang not responding misalkan Microsoft 8G ataupun apa gitu terserah jika sudah kita klik and touch nah kurang lebihnya hanya itu apabila masih kurang jelas terkait caranya ataupun ada hal lain yang ingin coba tersampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar subscribe dan sampai jumpa